Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Salam sehat, salam cinta dari pojok kandang Oke ini ada video Dadakan karena Saya gak ingat nonton hari ini Tapi ada kasus Di kandang karantina Salah satu dombanya ada yang luka Parah Lumayan parah lah Luka karena Itu Jerambah atau lantai kandangnya jebol Itu juga masuk banyak darahnya Itu dibawah juga masih banyak darahnya Jadi sudah kejepit Kemudian itu sudah saya patahkan Kejepit Dia paksa berdiri maju-maju kemudian luka Seperti ini Nah ini luka sudah sampai bagian atas Ini bengkak Ini masih bengkak Ini Ini Kalau tekan keluar Berhusa Ini luka Di bagian bawah juga Oh enggak Di bagian bawah enggak parah Itu di bagian daerah vagina Juga luka Sampai bengkak Bagiannya Karena mungkin dipaksa Itu terus Ini kejadiannya malam Jadi enggak kepanto Dan dia juga enggak teriak-teriak Jadi enggak kepanto Oke Seperti apa penanganannya Ikuti terus video ini Kita belajar bareng-bareng Oke Sebelumnya ini Saya akan menjelaskan Ini bahan-bahan apa saja yang saya pakai Atau saya gunakan Yang pertama kapas Ini kapas yang sudah saya beri Pitadine Ini Antibiotik Multivitamin yang sudah saya campur Kapas Biasa Ini salep Salep luka Kemudian ini Ini harusnya pakai Alkohol Tapi karena saya Alkoholnya Habis Jadi ini saya gunakan Air rendaman tembako Enggak apa-apa Yang penting sifatnya untuk membersihkan Juga bisa untuk antibakteri Oke teman-teman Langsung saja Karena sudah kasihan dengan dombanya Ini akan langsung Saya tangani Oke Ikuti terus video ini Oke teman-teman Karena saya enggak bawa tripod Jadi Videonya gini saja Ini mungkin nanti akan saya blur Karena banyak banget darah Oke yang pertama dilakukan adalah Bersihkan Dengan menggunakan alkohol Tapi ini kita pakai Air rendaman Bersihkan dari mulai Area luka Sampai ke Area bengkak Jadi Bersihkan saja Seluruhan Darahnya dibuang Bersihkan saja Bersihkan saja Kalau ini nanti kotor Malah bisa impact Terima kasih telah menerima lukanya sampai ke bawah atas bawah kena kita pakai lapas kering dulu bersihkan dulu pakai kapas kering di area lukanya ini bersihkan sepersih mungkin video pembatasan dari youtube itu langsung kelihatan itu langsung kelihatan apa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!